Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Selasa tanggal 18 Januari 2022 Hari pertama Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Markus bab 2 ayat 27 Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat Aturan dalam hidup membantu kita supaya hidup kita semakin baik dapat diterima oleh siapapun Namun tak jarang kita jumpai ada orang yang terlalu terpaku pada aturan Bahkan memahami aturan secara kaku, maka manusia menjadi korban Harapan kita setiap orang selalu menghayati aturan demi kebaikan bersama Yang harus kita ingat adalah bahwa aturan dibuat demi keselamatan jiwa manusia Orang-orang Farisi berdebat soal melakukan kegiatan yang dilarang pada hari Sabat Mereka tidak menyadari bahwa mereka juga pernah melakukan kegiatan pada hari Sabat Misalnya melepaskan lembunya di Padang Intinya mereka selalu mencari-cari kesalahan orang lain Apalagi apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya Mereka ingin menjebak Yesus dan mempersalahkan Yesus Dengan membenturkan Yesus pada peraturan hari Sabat Sayang mereka salah alamat Tetapi akhirnya merekalah yang diingatkan dan dinasihati oleh Yesus Hari Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat Pada titik tertentu kita harus banyak berbuat daripada berbicara tentang aturan Dan pada saatnya kita harus tahu bahwa aturan itu untuk hidup bersama Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri Jadi ketika kita tidak memandang manusia sebagai nilai tertinggi Maka akan muncul penyakit Yakni ketika kita tidak berguna bagi orang lain hanya karena aturan Bacalah Injil hari ini temukanlah ayat emasmu Dan seringkanlah kepada sesamamu Salam teriding doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen